Nah ini Ado Yugo wargo Kualo Tungkal dihebohkan dengan video berdurasi 11 detik di sosial media Instagram. Video itu berisi bahwa Ado-nya pemuda di Tungkal Tauran atau Perang Sarung. Tapi setelah diselidiki dari video amatir tersebut bahwa video tersebut ialah sekedar konten belaka untuk diposting di sosial media. Tapi Ado pertanggung jawaban dari dalam video tersebut bahwa diamankan oleh pihak kepolisian. Gimana informasinya? Kita pantau. Pantauan Bang Jek. Beginilah detik-detik video amatir yang beredar luas di konten media sosial Instagram. Dari video yang berdurasi 12 detik tersebut menunjukkan lokasi di jalan Seri Suk Dewi, Parit Kompong, Kota Kualo Tungkal. Terlihat anak muda remaja Perang Sarung Bakuhanta. Berkait hal ini diketahui video tersebut bukan kejadian asli dan hanya untuk keperluan konten belaka. Video berdurasi 12 detik ini menjadi viral, bahkan menjadi konsumsi masyarakat di Instagram. Terkait kejadian tersebut, 19 orang remaja yang terlipat dalam pembuatan konten video Perang Sarung diamankan polisi. Dalam keterangan para remaja tersebut, video 12 detik tersebut hanya untuk keperluan konten saja. Yang mana dalam pembuatan video tersebut dilakukan pada Sabtu 25 Maret 2023, pukul 1.00 waktu Indonesia Parat ini hari. Terkait hal ini, sejumlah remaja yang terlipat dalam konten video Perang Sarung tersebut, menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat, terkhusus di Kota Kuala Tungkal. Karena video tersebut menjadi keresahan bagi masyarakat. Kota Kuala Tungkal. Dua, saya mengakui bahwa saya terlipat di dalam video atau konten Perang Sarung tersebut. Tiga, saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat kontak-kota Kuala Tungkal. Kesehatan dengan adanya perintah tersebut, seolah-olah video tersebut mengandung musik kekerasan, seperti pemulihan silang tawuran menggunakan senjata, sehingga membuatkan masyarakat kontak bulat gombal. Empat, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dengan membuat video atau konten Perang Sarung atau membuat video. Konten yang mengandung musik kekerasan. Lima, jika saya mengulangi perbuatan saya tersebut, maka saya saya menempatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku di negara kesatuan publik Indonesia. Sementara itu, Kaposek Tungkal Ilir AKP Agung Heruwibowo mengatakan, 19 anak remaja yang terlibat video Perang Sarung ini telah membuat surat pernyataan atau perjanjian tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Dirinya juga mengimbau kepada para orang tua untuk lebih mendidik anak mereka masing-masing. Tindakan yang sudah diambil? Tidak akan yang dia mengambil, kebetulan kita tadi sudah memandil beberapa konten yang terlibat dalam video, baik yang terlibat Perang Sarung maupun masyarakat yang sempat melihat. Mereka pada saat melihatkan sekaligus yang memvideo-kan bahwasannya benar kegiatan tersebut hanya sebatas konten dan bukan peristiwa tidak didang. Sementara itu, Ketua RT 18, Ahmad Ghazali mengatakan, dia terpaksa mendatangi Posek Tungkal Ilir sebab salah satu warganya yang terlibat dalam video amatir perturasi 12 detik tersebut. Dirinya juga mengimbau melalui para orang tua untuk lebih memperhatikan anak mereka, sehingga tidak terjadi kegiatan yang meresahkan dengan membuat video konten negatif lagi. Surya Furniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!